Gitu teman-teman selamat siang Menanggapi dari beberapa teman-teman ada yang menanyakan gitu kan Gimana sih bang cara memperbanyak cabang adenium gitu kan Seperti yang sebelumnya saya pernah bilang juga Tidak semua adenium itu bisa menumbuhkan cabang banyak gitu kan Hanya beberapa jenis yang bisa menumbuhkan banyak sekali cabang gitu kan Tanpa dipaksa atau di treatment gimana pun gitu kan Tapi ya ada cara juga sih untuk mencoba gitu kan Tidak ada salahnya juga Dan saya pun sudah melakukan itu dan memang terbukti Bisa menumbuhkan cabang juga gitu kan Ya hasilnya cukup maksimal gitu kan Nah disini saya akan share caranya Disimak dan jangan di skip-skip Oke teman-teman Oke disini saya sudah punya adenium jenis goji Ya Ada banyak disana dan di depan juga banyak tapi saya Oke Caranya tuh gini Kalau saya sih cara saya gitu kan Semper banyak cabang itu dengan memotong si cabangnya Nah ranting-rantingnya ini dipotong nanti dia bisa menumbuhkan cabang lagi Bisa 2, 3, atau bisa 4 gitu kan Tergantung si adeniumnya ini percabangannya gitu kan Aktif atau tidak Caranya tuh gini Jadi kalau teman-teman mau motong adenium Jangan asal potong Tanpa memperhatikan dulu gitu loh Jadi Kalau teman-teman cuma asal potong saja gitu kan Hasilnya tidak akan maksimal Dia tumbuhnya tuh akan tetap 1 gitu kan Paling juga kalau sumpamanya Beruntung ya 2 gitu kan Oke jadi ada caranya teman-teman Jangan main asal potong Nah kita lihat disini Teman-teman lihat Disini saya punya Ini dari jenis wheelboard Yang sudah Hybrid ya Wheelboard dengan Big F Sini teman-teman lihat ruasnya Nah kalau mau memotong Cari ruas daun yang bekas daunnya ini yang rapat Yang rapat Oke ini disini yang rapat Jadi potongnya tuh disini Di bagian yang ruas daunnya rapat Kenapa seperti itu Karena Di bagian itu si nutrisi tanaman itu sedikit tertahan gitu kan Sedikit tertahan Sebenarnya dia mau mengeluarkan cabang dari situ Tapi karena Di atasnya tim masih tumbuh terus melancir Jadi dia tidak Keluar dari situ gitu kan Nah Dibantunya dengan cara atasnya kita potong Jadi dia bisa keluar dari sampingnya itu Cabang-cabangnya itu Oke ini ada yang barusan saya potong nih Di bagian yang ruas padat Oke ini belum pernah saya potong cabangnya ya Potong biasa aja langsung dengan silet Ataupun pisau apapun ya Nah cari ruasnya yang padat Terus kita potong Seperti ini Ya gitu teman-teman Oke Nah saya punya contohnya yang sudah saya lakukan seperti itu Sebentar Ini hujan terus ya teman-teman Bahaya ini Oke ini saya punya Yang Baru saya potong kemarin Ini yang Bunga tumpuk ya Waktu itu graftingan Nah Waktu itu batangnya cuma satu Yang disini Nah tapi saya potong Saya potong di bagian ruas yang Padat gitu kan Nah ini lihat Udah sekitar 2 bulan Hampir 2 bulan Tunasnya itu tumbuh 3 ya 1, 2, 3 Dan ini sepertinya mau menumbuhkan lagi Tunasnya Oke ini yang aslinya Dan ini yang Grafting Tiga Tunas Oke teman-teman Itu Dan ada juga beberapa Itu yang jenis Goji juga sama Caranya seperti itu Dan Liput juga sih ngambilnya Yang penting Teman-teman Tahu Teorinya Dan sudah paham Caranya seperti itu Nah terus Kalau teman-teman Lakukan itu sekarang Ini kan musim hujan Kalau di saya Itu musim hujan Gak tau deh Kalau di tempat teman-teman Apa musim hujan Atau panas Apalagi yang Bagian Kalau dari luar negeri Di luar negeri Itu kan beda musimnya Jadi ada musim panas Dan musim dingin Soalnya Disini juga banyak Teman-teman Subscriber juga Yang dari luar negeri Terima kasih Sudah subscribe Yang dari Rusia Korea Malaysia Ya semualah Negara-negara Tapi Saya tidak bisa Sebutkan Satu persatu Terima kasih Sudah subscribe Dan Sudah mendukung Channel Hobbitanaman Gini Saya lanjutkan ya Di musim hujan Seperti ini Setelah teman-teman Memotong ini Jangan ditaruh Di luar Jangan ditaruh Di luar Karena Bisa terkena hujan Nanti Si Bekas potongan ini Akan selalu Basah Dan Membusuk Jadinya Setelah teman-teman Potong itu Bisa ditaruh Di Bagian Di tempat yang Tidak terkena hujan Biar dia Kering dulu Sudah dia kering Baru Bisa teman-teman Taruh Ya Kayak gitu Soalnya musim hujan Kalau musim panas Tidak masalah Tidak masalah Kalau musim panas Jadi caranya Seperti itu Kalau Versi saya Ya Versi saya Soalnya Banyak juga Teman-teman Yang sudah Senior Juga Di Dunia Adenium Gitu kan Mereka punya Cara Sendiri-sendiri Gitu kan Tapi kalau Saya pakai Caranya Seperti ini Dan sudah Terbukti Oleh saya Sendiri Gitu kan Dan tidak ada Salahnya Teman-teman pun Mencoba Gitu kan Oke Jadi itu saja Tips dari saya Semoga Bermanfaat Juga Buat teman-teman Semoga juga Bisa menjadi Inspirasi Dan teman-teman Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Mohon dukungannya Jangan lupa Like Juga Komen Juga Gak Apa Ya Teman-teman Itu saja Yang Dapat Saya Bagikan Sekarang Oke Selamat Siang Terima Kasih Sudah Menyaksikan Selamat Selamat